Ini mungkin tampak seperti seni modern. Tapi ini sebenarnya sebuah proses alamiah yang sedang berjalan. Percaya atau tidak, garis-garis biru itu dibuat oleh bakteri. Jeremy Blanche dan Guillaume Boissona mengatakan, mereka yang pertama kali melakukan studi tentang proses alamiah luar biasa ini. Mereka adalah penemu perusahaan startup Pili yang berlokasi di Toulouse, Perancis. Mereka melihat mikroorganisme ini sebagai sekutu baik yang bisa digunakan untuk mewarnai semua baju, tanpa zat kimia apapun. Selama bertahun-tahun, mereka bekerja untuk mengidentifikasikan mikroorganisme yang terbaik yang bisa memproduksi warna. Semua mikroorganisme ini mengandung dua tipe enzim. Pertama-tama, enzim yang bisa memecah molekul gula. Dan kedua, enzim yang bisa menyusun kembali fragmen-fragmen molekul ini untuk membuat molekul pewarna dengan banyak warna. Tahun 2015, mereka akhirnya mengembangkan metode karbon rendah untuk mendapat pigment pewarna tekstil. Ini adalah metode yang digunakan selama beberapa abad dalam industri makanan. Kami membiarkan mikroorganisme ini untuk berfermentasi hampir seperti pada fermentasi bir. Tetapi dalam hal ini, mikroorganisme tidak mengkonsumsi gula untuk membuat alkohol, melainkan untuk membuat warna. Perlu waktu sepekan dan suhu hangat agar pigment biru bisa muncul. Substansi itu kemudian dikeringkan untuk mendapatkan bubuk yang bisa diurai secara biologis. Bubuk ini bagus untuk mewarnai berbagai jenis kain. Tergantung formula yang kita gunakan, kita bisa memproduksi warna mulai dari merah anggur hingga biru muda. Bioteknologi bisa mengubah wajah industri fashion. Industri tekstil adalah salah satu penyebab polusi terbesar di dunia. Karena menggunakan pewarna dari zat kimia dalam jumlah sangat besar. 100 kilo minyak tanah diperlukan untuk membuat sekilo pewarna. Jadi pada pakaian yang kita kenakan tiap hari, ada sekilo minyak tanah, hanya untuk warnanya saja. Pada sepotong pakaian, misalnya t-shirt atau celana panjang, 10 sampai 40 persen dampak buruk terhadap lingkungannya berasal dari zat warna. Pili sudah menetapkan India dan China sebagai fokus bisnisnya. Kedua negara itu adalah produser tekstil terbesar. Pili bercita-cita mengubah seluruh rantai produksi dan membuatnya lebih bersifat berkelanjutan. Sejauh ini, perusahaan startup itu telah memproduksi beberapa kilo pewarna dengan bantuan bakteri. Tapi mereka perlu memperbaiki proses jika harus bersaing dengan pewarna berbasis petrokimia. Untuk menurunkan biaya, mereka berencana menggunakan sampah pertanian sebagai pengganti gula. Keuntungan besarnya adalah kita bisa menggunakan semua sisa, seperti daun, juga berbagai tanaman lainnya dan menggunakannya sebagai sumber karbon. Jadi mencapai dua hal dalam sekali kerja. Tahun 2021, Jeremy Blush dan timnya bercita-cita bisa membuat beberapa ton pewarna dalam setahun, sehingga konsumen akan bisa menemukan pakaian yang diwarnai dengan pigment pili. Tetapi mereka masih butuh lebih banyak waktu, lebih banyak uang dan lebih banyak kapasitas produksi agar bisa menyaingi industri petrokimia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.